Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak mainan mobil-mobilan di sini. Wow, keren-keren. Ada jet tempur juga, ada karakter dalam film Ultraman, motor balap, bus tayo, wih, mantul. Banyak banget ragam kendaraan dari berbagai jenis mobil-mobilan di sini. Ini akan kita kumpulkan, kita review, dan kita bawa pulang teman-teman. Tapi sebelum kakak mulai, kakak ingatkan lagi buat kalian, Jika ada yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Ayo teman-teman, kita kumpulkan mainan mobil-mobilan ini. Kita mulai dari yang sini ya. Wih, lihat, kakak menemukan truk kontainer. Oke, kita kumpulkan dulu di sini ya. Lalu yang ini, wow, lihat, kakak menemukan truk tangki pengangkut bahan bakar minyak. Keren teman-teman, truk tangkinya besar banget, mirip seperti asli. Kita simpan dulu, lalu yang ini, wow, lihat, kakak menemukan truk carrier transport. Ini truk yang memiliki kerangkaboks di belakangnya. Truk carrier transport ini berfungsi untuk mengangkut kendaraan yang lebih kecil, teman-teman, seperti mobil ataupun motor. Keren, kita lanjut dan kita simpan dulu. Lalu yang ini apa ya? Wow, lihat, kakak menemukan truk ekspedisi. Wih, keren sekali. Truk ekspedisi ini berfungsi untuk mengantar paket ke rumah kalian. Mantul, kita simpan. Lalu yang ini, hey, lihat, kakak menemukan kendaraan dengan sirine berwarna merah dan biru. Ini adalah mobil polisi. Keren banget ya, lihat, mobil polisi berwarna putih. Kita simpan. Dan yang ini, wow, ada tulisannya. Ini 95 atau 96 ya? Oh, 96, teman-teman. Wow, keren kakak menemukan karakter utama dalam film Disney Cars. Ini adalah Lightning McQueen. Lightning McQueen berwarna apa? Iya, Lightning McQueen berwarna merah. Kita simpan. Wow, lihat, teman-teman. Ada kendaraan balap. Berwarna apa? Iya, ini berwarna orange. Wih, lihat, kakak menemukan MotoGP. Keren sekali ya, mengkilap. Kita simpan dulu, teman-teman. Dan yang ini juga, wadidaw. Lihat, ini juga MotoGP, teman-teman. Ini motor yang dikendarain oleh Palintena Rossi. Ini adalah motor balap. CP-nya kita simpan. Wow, siapa dia? Wih, keren banget. Rambutnya. Wow, mantul. Ini adalah salah satu karakter yang ada di film Ultraman. Teman-teman, jika kalian tahu nama karakter dari tokoh ini, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Lalu ini apa? Wih, lihat, kakak menemukan kendaraan yang bisa terbang. Keren banget, baling-balingnya bisa berputar. Wih, mantul. Ini adalah helikopter. Oke, helikopternya kita simpan. Lalu ini apa ya? Kecil sekali, teman-teman. Imut. Oh, ini adalah bus yang terkenal karena punya karakter suara dari klaksonnya. Ini namanya bus telolet bahsuri. Oke, bus teloletnya kita satukan dulu. Wow. Ini apa? Bannya besar sekali. Berwarna apa, teman-teman? Iya, ini berwarna hijau. Ini namanya truk monster. Wih, keren truk monster. Bisa berjalan nggak sih? Wow, lihat. Dia bisa berjalan. Kita simpan. Lalu yang ini. Hei, kalian pernah lihat dong film kartun kereta api yang terkenal itu? Ayo tebak. Ini siapa? Berwarna hijau. Betul sekali. Ini adalah kereta Thomas. Oke, kereta Thomas berwarna hijau. Wih, ada yang berputar. Eh, ada yang nyala juga di atasnya. Keren banget, teman-teman. Kita simpan dulu ya. Dan yang ini apa? Wow, mantul. Kakak menemukan mobil jeep. Keren banget, teman-teman. Mirip seperti aslinya. Wih, bisa dibuka pintunya. Wih, keren. Wow. Bener-bener mirip seperti asli. Oke, kita satukan dulu. Wih, ada yang terguling. Ih, bahannya bergerigi. Hei, lihat. Kakak menemukan kendaraan yang sering kita temukan di areal pertanian. Ini adalah traktor. Oke, traktornya kita simpan. Wow, lihat, teman-teman. Di bagian sebelah sini ada deretan sedan dengan kecepatan-kecepatan super dengan model yang aerodinamik. Hei, lihat, teman-teman. Kakak menemukan supercar. Oke, supercar berwarna hijau. Kita simpan. Lalu yang ini. Wadidaw. Mantul, teman-teman. Kakak menemukan supercar berwarna biru. Keren sekali. Kita simpan. Lalu yang ini. Eh, ini terlihat ada seperti logo. Apa ya? Transformer, teman-teman. Wadidaw. Mantul. Kakak menemukan salah satu karakter mobil dalam Transformer. Ini adalah Bumblebee. Bumblebee berwarna apa? Kuning. Tepat sekali. Kita simpan. Lalu yang ini. Hei, lihat. Ini adalah sportscar. Sportscar berwarna merah. Keren. Kita simpan. Wow, lihat. Ada deretan bus kecil yang lucu-lucu. Wih, ini adalah salah satu karakter yang merupakan temannya bus tayo, teman-teman. Berwarna apa? Iya, ini berwarna kuning. Namanya adalah Lani. Bus Lani, teman tayo berwarna kuning. Kita lanjut. Kalau yang ini. Hei, lihat teman-teman. Kakak menemukan salah satu teman bus tayo yang berwarna merah. Ini adalah Gani. Gani. Gani, apa suara ini? Tidak. 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 Bus kecil, teman tayo berwarna merah. Kita lanjut. Ini apa ya? Oh, ini berwarna hijau. Namanya adalah Rogi. Ini juga merupakan salah satu karakter dalam film bus tayo, teman-teman. Oke, kita simpan. Kalau yang ini? Nah, ini adalah karakter utama dalam film bus tayo. Warnanya apa, teman-teman? Betul sekali. Ini adalah tayo. Do you like to ride a bus? I hope to give you a ride someday. Tayo the little bus. Kita simpan. Wah, lihat. Ada kendaraan tempur. Berwarna hijau. Mantul, teman-teman. Ini adalah pesawat militer. Atau dikenal dengan sebutan pesawat jet. Ih, keren. Pesawat jet ada peluncur roketnya. Bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Wish, kita simpan. Lalu yang ini? Oh, ini adalah kendaraan Airbus. Ini merupakan pesawat penumpang. Oke, ini kita sering mengenalnya dengan sebutan pesawat terbang, teman-teman. Kita simpan juga ya. Wow, lihat. Ada deretan kendaraan konstruksi di sini. Kita mulai dari yang ini. Hei, apa yang kakak temukan di sini? Dia punya penguruk yang sangat panjang, teman-teman. Iya, kalian ternyata sudah mengenalnya. Ini adalah truk beko atau ekskavator. Oke, ekskavator. Dengan penguruk panjang kita simpan. Lalu yang ini? Wadidaw! Lihat, kakak menemukan truk loader. Nah, truk loader ini berfungsi untuk menggunakan truk loader. Untuk mengangkut material dari area-area pertambangan, teman-teman. Keren ya? Lihat, penguruknya besar. Mirip seperti asli. Wih, mengkilap. Kita simpan. Lalu yang ini? Wow, keren. Ada bagian pemecah di belakangnya, teman-teman. Oh, ini adalah bulldozer. Bulldozer. Oke, bulldozernya kita satukan. Lalu ini. Ini dulu deh. Wah, ini adalah kendaraan yang sering kita temukan di area pabrik. Mantul. Ini namanya forklip. Oke, teman-teman. Forklipnya kita simpan ya. Lalu yang ini. Hei, lihat. Dia punya kon yang bisa berputar. Kendaraan ini berfungsi untuk mengaduk material bahan bangunan. Kalian tahu nama kendaraan ini? Iya, betul banget. Ini adalah truk molen. Oke, truk molen. Kita simpan. Lalu yang ini apa ya? Wih, dih. Bugnya besar banget. Bisa naik turun. Oh, ini merupakan kendaraan tambang, teman-teman. Dalam bentuk aslinya, kendaraan ini memiliki ukuran yang sangat besar. Ini adalah dam truk. Keren ya. Dam truk berwarna biru dan orange. Oke, kita simpan. Lalu yang ini. Wow, mantul. Kakak menemukan kendaraan emergensi yang memiliki lampu serine berwarna biru dan merah. Iya, ternyata kalian sudah mengenalnya. Ini adalah ambulans. Oke, teman-teman. Ambulans kita simpan dulu. Sebelum ke yang besar, kita lanjut dulu ke yang merah ini. Wih, ada tangganya. Nah, kira-kira buat apa ya? Oh, ini kendaraan emergensi juga, teman-teman. Namanya adalah truk pemadam kebakaran. Nah, truk pemadam kebakaran ini biasa dipanggil dalam kondisi digawat darurat, teman-teman. Oke, kita simpan. Kalau yang ini. Wow, lihat. Kakak menemukan truk tangki pengangkut air. Nah, kalau truk tangki ini berfungsi untuk melakukan penyiraman. Oke, kita simpan. Wah, ada mereknya. Ada orang membawa paket juga. Ini apa ya, teman-teman? Truk paket? Iya, betul. Tapi istilah yang benar, kita menyebutnya dengan nama truk kargo. Oke, truk kargo berwarna putih. Lalu yang ini. Wih, ada tulisannya juga. Ada orang membawa paket juga. Oh, ini juga sama, teman-teman. Ini adalah truk kargo, tapi dalam bentuk truk yang lain. Keren, kita simpan ya. Lalu yang terakhir. Wih, besar banget. Ini truk apa, teman-teman? Oh, ini mobil RC atau kendaraan remote control. Betul, ini adalah truk RC dalam bentuk truk monster. Keren, besar ya. Ini bisa kita jalankan kalau ada baterainya, teman-teman. Oke, kita simpan dulu. Wih, lihat. Banyak banget mainan yang kakak temukan di sini. Jika kalian suka sama video ini, kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih telah menonton!